Masyarakat Kabupaten Sanggau diajak untuk dapat meningkatkan konsumsi ikan, karena ikan mengandung banyak gizi dan omega-3 yang tinggi. Selain itu, dengan mengkonsumsi ikan, juga dapat menekan angka stunting. Paulus Hadi juga menilai kondisi gizi di Kalimantan Barat secara nasional masih termasuk akut, apalagi Presiden sekarang sedang menggaungkan sumber daya manusia, sedangkan sumber daya manusia berkaitan erat dengan gizi yang kita konsumsi. Menimbau masyarakat Sanggau, karena ikan itu omega-3nya tinggi, kita lihat kan ada masalah soal Kalimantan Barat ini secara nasional kita masih isinya termasuk akut. Seluruh kabupaten kota kalau saya lihat datang. Nah untuk itu tantangan kita, supaya kita jangan kronis. Ini akut kronis, sudah akut kronis lagi. Nah jadi, kalau konsumsi ikan itu salah satu untuk menekan stunting. Apalagi Presiden sekarang menggaungkan sumber daya manusia. Nah sumber daya manusia ini sangat berkaitan erat dengan apa gizi yang kita makan. Dari Kabupaten Sanggau, Theodardo Spon TV memberi tekan. Dari Kabupaten Sanggau, Theodardo Spon TV memberi tekan.